Dit Poloirut Polda telah ungkap kasus tindak pidana ilegal, meaning yaitu melakukan penambangan pasir ilegal Teluk Betung Timur Bandar Lampung pada 19 September 2022. Tersangka yang diamankan ZRW dan WDY, kedua tersangka diamankan di perairan sungai Pegadungan Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Barang bukti yang diamankan 1 unit kapal tongkang, 18 kubik pasir, 2 unit perahu klotok bermesin Yanmar, 2 unit mesin blower merek Dofeng. Direktur Rolairut Kombes Polisius Mulyong mengatakan, kronologis pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Personil Subdit Gakum Dit Polerut Polda beserta personil kapal patroli polisi telah menemukan kegiatan penambangan pasir yang diduga tanpa dilengkapi izin yang sah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, mengamankan dua orang pelaku yang melakukan penambangan pasir tanpa izin yang sah. Bernama WYD dan ZRW yang terjadi di perairan sungai Pegadungan Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Periologinya terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September yang lalu, kurang lebih pukul 16.45, personil Subdit Gakum Dit Polerut Polda Lampung, peserta personil kita yang berada di Meduji, kemudian kapal 1010 telah menemukan kegiatan penambangan pasir yang diduga tanpa dilengkapi dengan izin yang sah. Kemudian pada hari Sabtu-nya, sekitar pukul 14.30, mengamankan dua orang pelaku yang melakukan penambangan pasir tanpa izin ini, yang bernama WYD dan ZRW, yang terjadi di perairan sungai Pegadungan Desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Dari kedua tersangka terjerat pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Mas Rur dan Rido Saburai TV melaporkan.